Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menitakan rahmatnya Sehingga kita dapat menjalankan seperti kita sehari-hari Dengan lancak tanpa adilangan Allah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada dunia kita Semoga kita termasuk borongan umat Yang mendapatkan syafatnya di umil akhir kelam Amin Para hadirin yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya generasi milenial dalam pemilihan umum Dengan tema memilih pemimpin yang idear Dalam menuju pemilu 2024 Hadirin yang berbahagia Seperti yang kita ketahui Bahwa pada saat ini Negara kita Indonesia Menganggung sistem pemerintahan demokrasi Pancasila Salah satu dari perwujudan sistem demokrasi Pancasila Ialah pemilihan umum Yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 Yang akan datang Hal ini merupakan peristiwa yang sangat penting Bagi seluruh warga Indonesia Karena terdapat pergantian kepemimpinan negara Yang akan mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia Para hadirin yang berbahagia Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alpara Media Research Center pada tahun 2022 Menunjukkan sebanyak 22 persen generasi milenial bersikap peduli dan tertarik kehadapan politik Sedangkan sisanya yaitu 78 persen tidak tertarik dan juga tidak menuju kehadapan politik Hal ini dikarenakan sebagian mister generasi milenial memiliki sikap apatis terhadap bangsa dan negara Mereka berpikir bahwa partisipasi mereka bukanlah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan mereka Dan juga banyaknya politik hitam yang merajak di sekitar kita Membuat mereka semakin unggah untuk berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan politik Sikap tersebut merupakan sikap yang sangat tidak terpuji dan tidak berdora Karena tidak menjadikan rasa nasionalisme, rasa patriotisme dan rasa tanggung jawab kita terhadap warga negara Indonesia Sebagai generasi milenial tentunya kita harus memiliki sikap dan rasa patriotisme dan juga nasionalisme Yang dapat diwujudkan dalam keikusertaan dan partisipasi kita dalam pemilihan umum pada tahun 2024 Untuk memilih pemimpin yang ideal Yang akan membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik ke lagi Untuk kelima tahun ke depan Agar negara ini, negara Indonesia memiliki perubahan yang baik atau positif Maka kita harus menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara Indonesia Karena jika badan yang berputus atau tidak memilih negara ini Akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Untuk itu, kita harus memilih sosok pengimpin yang ideal Yaitu dengan ciri-ciri yang pertama, jujur dapat dipercaya Bertanggung jawab, kreatif, rela berwarban, mencintai dan disintai orang-orangnya Dan juga pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memprioritaskan kepentingan rakyat Dibandingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri Di generasi milenial, tentunya kita harus memahami sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa Sosok pemimpin yang ideal juga harus memiliki visi dan visi Yaitu hanya untuk rakyat, rakyat, dan rakyat Pada diri yang berbahagia Satu suara akan memengaruhi manjapan bangsa Indonesia Apabila negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Maka akan menyebabkan kehancuran di seluruh sendi-sendi pemerintahan di Indonesia Yang berakibat banyak sekali setua Indonesia menjadi lumpuh dan hancur Pada diri yang berbahagia Suara generasi milenial itu mewakili suara para generasi muda Yang tentunya memiliki pandangan-pandangan tersegiri dibandingkan generasi-gerasi sebelumnya Generasi milenial pada saat ini sangat dekat dengan yang namanya teknologi Seperti gawai, laptop, komputer, dan lain sebagainya Sehingga akan menyebabkan mereka memiliki inovasi-inovasi dan ide-ide yang berkaitan dengan teknologi Dengan hal itu, ide-ide mereka akan dikombinasikan dengan ide-ide dari generasi sebelumnya Yang akan menyebabkan negara ini suatu negara yang maju Sekali lagi, saya tegaskan Bahwa satu suara mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia Jika bukan generasi milenial Siapa lagi yang akan meneruskan bangsa Indonesia ini menjadi semakin maju, maju, dan maju Ayo, kita memilih pemimpin yang idea sesuai dengan ciri-ciri tadi Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh